Intro Ramadan di tengah pandemi COVID-19 Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan bagi umat Islam Banyak peristiwa bersejarah terjadi pada bulan Ramadan Seperti peristiwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan Begitu pula peristiwa lain yang menjadi catatan dalam peradaban Islam Kemuliaan bulan Ramadan sungguh menjadi harapan dan keinginan bagi umat Islam Agar senantiasa dapat bertemu setiap tahunnya Kemuliaan Ramadan bagi umat Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran Seperti bulan yang penuh rahmat dan keberkahan serta ampunan Bagi orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan Semua kebaikan dan kebajikan bernilai pahala Itulah sebabnya kedatangan bulan Ramadan selalu disambut dengan sukacita dan suasana kegembiraan Di seluruh dunia tradisi penyambutan bulan Ramadan bagi umat Islam hampir tidak berbeda Intinya sebagai bulan yang penuh keberkahan dan ampunan dosa itu Tentu menjadi kesempatan terbaik untuk sarana peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang Di Indonesia penyambutan bulan Ramadan bagi umat Islam pun terlihat juga Seperti melakukan persiapan magang menjelang memasuki hari pertama puasa Pulang kampung berkumpul bersama keluarga Membersihkan masjid Ziarah kubur Sampai ke acara mandi Dan berniat mensucikan diri Tahun 2020 Bersamaan dengan Ramadan 1441 Hijriah Akan menjadi catatan sejarah dalam dunia peradaban Islam Ramadan tahun ini akan terlihat sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Pasalnya pandemi wabah penyakit COVID-19 atau virus Corona melanda dunia Wabah yang menyebar sejak Desember 2019 dari negeri China itu Sampai saat ini belum berhenti menabur kecemasan dan ketakutan manusia lintas negara Akibat penyebaran dan penularannya yang sangat masif dari manusia ke manusia Akibat lainnya adalah dampak kehidupan sosial masyarakat yang terpuruk Terutama masyarakat kelas bawah dan ekonomi lemah Yang kesulitan beraktifitas dan bekerja Karena diberlakukannya pembatasan aktivitas di luar rumah Sosial distancing dan physical distancing Suasana ramai dan kemeriahan bulan Ramadan Dan seperti penjual takjil acara buka bersama Agaknya tidak akan terlihat seperti tahun-tahun sebelumnya Bahkan sholat tarwih berjamaah di masjid pun merubah kebiasaan yang ada Sholat tarwih di masjid dilakukan dengan aturan tertentu Dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Untuk mencegah penularan wabah Corona Pembatasan kegiatan di tengah badai wabah virus Corona Yang penuh dengan aturan dan ketidakbolehan Seperti membuat keramaian Harus jaga jarak Memakai masker Atau menghindari kerumunan orang banyak Dan semua kegiatan dilakukan di rumah saja Termasuk beribadah Dalam ikatan suasana keprihatinan dan serbat tidak biasa itu pula Kegiatan ibadah bulan Ramadan pada siang dan malam hari Interaksi sosial kemasyarakatan harus berjalan juga Wabah Corona COVID-19 yang sangat berbahaya dan mematikan itu Harus diakui telah mengubah tatanan budaya hidup dunia Tidak saja karena telah menelan korban jutaan manusia di muka bumi Namun juga menghancurkan sumber pendapatan suatu negara Seperti tutupnya perusahaan, pabrik, hotel, pariwisata, berhentinya bisnis dan perdagangan Atau kegiatan seni dan budaya Dengan konsekuensi rawannya pekerjaan dan bahan pangan Ramadhan penuh keprihatinan Wabah COVID-19 Bila ini sebuah musibah Ini adalah musibah untuk dunia Maka Ramadhan 1441 Hijriah ini Adalah saat yang tepat Untuk bermunajat Memohon kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Yang Maha Mengatur Dan Maha Pengampun Agar wabah Corona Segera lenyap dan hilang dari muka bumi Kita jadikan Ramadhan 1441 Hijriah Sebagai wujud keprihatinan bersama Dalam merajut uhuah Islamia Dan persatuan antar manusia Serta bersikap lebih sabar Dan melipat gandakan keikhlasan Ramadhan di tengah badai pandemi COVID-19 Marhaban ya Ramadhan Selamat datang Ramadhan Edi Prampudi Tim Produksi Liputan dan Dokumentasi N2S TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!